suami pada istri-istri pada suami menjaga nama baik mereka sama-sama adalah amanah ini banyak dilanggar nih suami istri ini kapan lagi senang, puji-puji pasangannya kapan lagi ada masalah, buruk semuanya apalagi kalau terjadi percerian, luar biasa gitu sering kita dengar di negara kita gitu cerai saling menyalahkan, sudah gak ada kebaikannya dan Allah bilang tentang masalah percerian jangan pernah kalian lupakan kebaikan yang pernah terjadi diantara kalian disuruh kita bermusyawara dengan cara baik cerai pun, anak gak boleh jadi korban gak boleh sering rebut-rebut nih, karena emosional kita punya masalah dengan pasangan antara kita sama dia gak ada hubungannya sama anak-anak ini gak, anak-anak diambil, gak boleh ketemu ibunya karena hak asut jatuh pada ayah atau si ibu ambil anaknya, gak boleh hak asut pada dia gak boleh ketemu ayahnya, ini haram semua dalam Islam gak boleh, masa memutus silaturahim dari mana kita bisa hapus status orang tua dari anak ini gak mungkin, dan kesian mereka secara kejiwaan kan gitu, jadi walaupun kita ada masalah kita saja kenapa dulu ibu dan ayah cerai oh mungkin ibu atau ayah ada kekurangan nak sehingga ayahmu atau ibumu lebih benar kan coj, boleh selesai walaupun kita rasa diri kita benar jadi kita jadikan bahan muhasab selamat menikmati selamat menikmati